Intro Dipersembahkan oleh Intro Pembesar politik makan siang Kembali dilakukan Presiden Jokowi Dodo Untuk pertama kalinya 3 bakal calon Presiden Duduk bersama dengan Presiden Jokowi Langkah ini menuai apresiasi Sekaligus asumsi Apakah jamuan makan siang baca pres Adalah penegasan bahwa Presiden Akan bersikap netral dalam pemindu mendatang Atau makan siang itu Hanya sekedar basah-basi Untuk mencitrahkan Presiden akan netral Inilah kontroversi selengkapnya Menguji netralitas Jokowi Bersama saya Zylvia Iskada Terima kasih telah menonton ASN itu netral Hati-hati Bagi itu bapak, ibu semuanya Mering-mering Terganti setiap hari bisa Menguji netralitas Jokowi Untuk membahasnya sudah hadir 6 orang narasumber di studio Metro TV Di sebelah kanan saya ada tenaga Alutama kantor staf Presiden KSP Joanes Joko Kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman Selanjutnya Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Koirul Umab Kemudian di sebelah kiri saya Adalah politikus pedi perjuangan Arya Bima Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait Dan juga pakar komunikasi politik Effendi Ghazali Selamat malam Bapak-Bapak Terima kasih Sudah hadir di kontroversi malam hari ini Saya akan langsung ke Pak Joanes dulu Jadi makan siang itu ide Langsung dari Presiden kah Pak Joanes? Ya pastilah Itu kan ide yang sudah memang disiapkan Jauh setelah Semua pasangan Capres Dan Bacapres dan Capres kemarin Mendaftar di KPU Tetapi karena memang kesibukan Dan agenda masing-masing Ya apalagi menjelang weekend Biasanya kalau weekend kan pada Sibuk ngurusin masanya masing-masing Nggak ketemu Nah ketemunya paling pas hari Senin kemarin Ya sudah pertemuan Makan siang Dan menurut positif Harus kita apresiasi lah Bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Ini kan sebagai cooling system kan Kalau kita lihat sekarang kan masyarakat Sudah mulai menghangat Bahkan memanas Sosial media Bahkan yang dulunya teman Sekarang sudah mulai Saling remove-removean grup Menurut istana itu karena apa? Situasi hari ini menghangat karena apa? Ya 5 tahun sekali yang namanya Pilpres, pilek, atau pilkada Juga pasti akan menghangat lah Memanas gitu Tinggal bagian Karena istana juga ya Karena istana juga Nah itu apakah karena istana? Ya enggak lah Ya yang pasti kan Semua kan namanya kompetisi Dalam kompetisi itu juga harus Harus di Apa Harus diantisipasi lah Semua situasi yang ada Tapi kan yang diinginkan oleh Bapak Presiden hari ini kan Oke Bagaimana kita menjaga Agar pilpres ini Dulu kita bicara Hati-hati tentang politik identitas Tapi sekarang Kalau kesini kan kita geser Ya sudah lah Mari politik ini Apa Pilpres ini kita maknai Pilpres pemilu dan segala macam Dalam politik keriangan Oke Kekegiraan Penekanan Presiden Perbedaan-perbedaan Yaitu sesuatu yang wajar Tapi Geser lah Menjadi satu Apa Perdebatan programatik Geser lah Menjadi satu Perdebatan-perdebatan Yang memang betul-betul Bisa mencerdaskan masyarakat Menjadi bagian dari pendidikan Pak Jonas Tapi apakah tujuan utamanya Presiden ingin mendegaskan Bahwa saya ini netral Presiden netral Dalam pilpres ini Ya Presiden sebagai Kepala Negara kan memiliki Kepentingan kan Kepentingan bagaimanapun juga Beliau itu kan Penjaga stabilitas Politik nasional Dalam konteks hari ini Ya sebagai Presiden Dia pasti netral Tapi kalau sebagai pribadi Saya gak tahu Karena tiap pribadi Pasti punya preferensi politik Baik Bahwa preferensi politiknya itu Gak akan Gak akan dimanifestasikan Dengan seluruh Apa Infrastruktur Alat-alat negara Dan segala macem Itu adalah komitmen Bapak Presiden Oke Karena kita harus lihat Sebelum pertemuan dengan Para Capres Apa Baca Pres Dan Bacawapres Bakal calon Karena belum-belum ditetapkan Presiden mengumpulkan kan Para pejabat daerah Para kepala Pejabat kepala daerah Dan beliau ngomong Dengan tegas disitu Bantu KPU Bantu Bawaslu Jangan ada intervensi Dana segera diturunkan ASN harus netral Kalau ada yang miring-miring Saya akan Turun tangan sendiri Itu satu rangkaian ya Satu rangkaian Sebelum saya bahas soal itu Karena menarik Setelah ada pengumpulan PJ kepala daerah Besoknya ada kejadian Tapi sebelum itu Sebelum itu Saya ingin tampilkan dulu Ini ada pernyataan Dari pakar psikologi politik Yang menarik ya Dari Hamdi Muluk Disini mengatakan bahwa Semuanya dipanggil Coba dimunculkan Teman-teman Tidak ada yang berpihak Dan diperlakukan sama Kira-kira begitu Dengan keakrapan yang sama Jadi untuk menepis Kesan bahwa beliau Tidak netral Bang Effendi Menepis kesan Beliau tidak netral Berhasil tidak upaya itu Menurut Bang Effendi Berhasil Saya suka Pak Joanes Dari wajahnya itu Agak berbeda Dengan apa yang dia katakan Dia bilang berhasil Tapi dia senyum Kalo kayak Pak Presiden Kalo bicara Kita gak tau Itu maksudnya Iya apa enggak Kalau menurut Bang Effendi Berhasil atau tidak? Iya berhasil Dalam arti yang umum Yaitu bahwa Sebetulnya dia dapat banyak hal Yang pertama Memang itu Politik meja makan itu Kas Pak Jokowi loh Di Solo aja Mungkin duduk 54 kali Sebelum memindahkan Pedagang kecil Itu antara lain Dengan waktu di Jakarta Juga banyak Waduk Ria Rio Apa Tanah Abang Dan lain sebagainya Nah kalo yang sekarang ini Dapet tiga Yang pertama Ingin ngasih tau Buat semua yang ribut Di media sosial Eh kalian ribut-ribut Tapi saya ini Sama Capres-Capres Tiga-tiganya Kompak loh Nah yang keduanya Dapet lagi bahwa Ketika kalian ngomong-ngomong Soal dinasti politik Anaknya maju Dan segala macam Capresnya gak mempersoalkan kok Kok situ-situ masih ribut Nah yang ketiga Baru dapet bahwa Dalam konteks semua persoalan yang lain Antara lain sama PDIP nih Gitu ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa Itu juga dapet bahwa Ini juga udah selesai Tapi Saya setuju tadi bahwa Dalam konteks pribadi Pak Jokowi itu Mendukung Gibran Karena kan Pak Jokowi bilang gini Tugas orang tua itu adalah Mendoakan Dan berstui Kan gak mungkin dia mendoakan Dan berstui Gajar Untuk menang Gak mungkin mendoakan Dan berstui Anies untuk menang Tapi mendoakan Dan berstui Gibran Sebagai pribadi Tapi sebagai Kepala negara Nah itu Kau yang memulai Sekarang Kau yang menengahi Belum mengakhiri Memulai apa dulu nih Bang Effendi? Oh kan memang ada ini kan Memulai apa? Presiden memulai apa? Ketika ada dinasti politik Saya agak cepat nih Mudah-mudahan gak dipotong Pak Prabowo itu malah bagus Dia mengatakan Ada dinasti politik Kalau Pak Fahri Hamzah bilang enggak Pak Prabowo mengatakan Asal berbakti Untuk berbakti Karena dinasti politik Dalam monarki Sama dengan keturunan ya Raja-Raja Tapi kalau di dunia politik modern Itu sama dengan Dari sekelompok Keluarga gitu Yang kebetulan prominent Dalam bidang politik Atau ekonomi Jadi tujuannya berbakti Tapi pada sisi lain Di banyak negara di dunia Dia enggak tertulis Tapi begitu dicoba Gagal Jadi itu banyak Enggak ditulis tuh bahwa Anda tidak boleh Anaknya enggak boleh maju Ketika dia sedang memerintah Banyak yang enggak ditulis Tapi begitu dicoba Itu gagal Rakyat enggak mau Dalam konteks hari ini? Di tengah negara kita Sedang dicoba Antara lain melalui Saya cepat-cepat nih Saya setuju dengan Habib yang mengatakan Penundaan keadilan Bagi satu orang pun Dalam konteks konstitusi Sama dengan ketidakadilan Tapi bagi kami Yang sudah 30 kali-kali Maju ke mahkamah konstitusi Penundaan keadilan Bagi seluruh putra-putri bangsa Untuk maju sebagai calon presiden Dan calon wakil presiden Jutaan loh jumlahnya Itu juga ketidakadilan Nah karena itu Saya mengatakan tadi Kau yang memulai Kau yang menengahi Ini masih di tengah Belum sampai ujung Oke Tapi Bang Effendi Setuju ya Bahwa ada efek positifnya Oh positif Oke Tapi Tapi sambil ketawa boleh ya Sambil ketawa boleh Positif Berarti maknanya agak lain ya Tapi kalau menurut rekannya Mas Bimo Di PDI Perjuangan Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan Coba kita lihat dulu Pernyataannya Justru agak berbeda Kata Pak Komarudin Saya melihat justru itu Sikap Pak Jokowi Bagus juga Warning buat Ganjar Dan Pak Anis Kamu siap-siap Gitu loh Mas Bimo Kenapa PDI Perjuangan Beranggapan demikian Ini bukan Hanya sekedar baik Tapi juga ini Warning buat Ganjar dan Anis Jadi gini ya 2014-2019 Pemilihan umum Yang waktu itu PDI Perjuangan Sebagai kontestan Yang mengusung Pak Jokowi Presidennya masih Pak SBY Kemudian 2019 Itu presidennya Sudah Pak Jokowi PDI Perjuangan Ikut mengawal bagaimana Sebenarnya imajinasi Narasi apa sih Setiap pemilu yang akan kita Buat sebagai kontestasi Adalah satu pendidikan Politik Kemudian budaya Politik Membangun satu peradaban Jadi ada satu imajinasi Narasi Di setiap Momen pemilu itu Apa yang akan menjadi Tanggung jawab presiden Selaku penyelenggaraan negara Selaku pemerintahan Presiden ini Kuat sekali Kuat karena kekuasaan Kuat karena Jejaringnya Kuat karena Resourcesnya Begitu Posisi seorang presiden Itu tidak netral Maka Apa yang akan Ditinggalkan Legacy Dengan imajinasi Di setiap Kontestasi Atau pesta demokrasi Kita kembali ke 2024 Tadi dikatakan bahwa Pak Jokowi Jelas Berpihak Kepada Putranya Mas Gibran Selaku Itu kata Bang Effendi ya Kata saya Oh kata Mas Bimo juga Kata saya Yang tadi kata saya Tadi kan kata Bang Effendi Mas Bimo juga beranggapan Mesti Saya cabut Ini konteksnya sebagai presiden Sebagai Jokowi Sebagai pribadi Sebagai bapak Yang sayang pada anak Ya Kan ada fungsi Sebagai bapak Yang sayang anak Sebagai suami Yang sayang istri Tapi ada satu fungsi Pak Jokowi Adalah pemimpin Yang kebetulan Pemimpin ini Diberi jabatan Seorang presiden Yang kepala pemerintahan Dan kepala negara Nah Netralitasnya itu Seperti apa Ya tadi Jaringnya kuat Kekuasaannya besar Resourcesnya banyak Kalau tidak netral Kan berbahaya Saya bicara kekuasaan Kekuasaan yaitu Yang melekat Fungsi elektoral Pasti Kepolisian Dalamnya Kapolri Yang punya fungsi elektoral Lagi Yaitu Panglima Khususnya Kepala Staf Angkatan Darat Itu teritronnya Sampai yang namanya Bapinsa Kemudian tadi PJ Pejabat-pejabat Kepala daerah Itu jejaringnya Sampai lurah Anggarannya Kemudian Kalau mau dilihat lagi Trias politika Ada pengaruh Kejari Kebawah lagi Jadi Betapa kalau tidak netral Ini sesuatu yang Sangat berbahaya Dan Ini sudah setback Pada saat Dengan adanya Politik makan siang Dan pengumpulan PJ Kepala daerah PDI Perjuangan Teriakinkan tidak Teriakinkan tidak Kalau Presiden akan netral Narasi yang akan Dibangun Pak Jokowi Yang seperti 2019 Oke Yang Pak Jokowi Punya kekuasaan besar Punya resources besar Punya jejaring besar Menangnya Hanya 53-54% Artinya tidak dipakai Artinya tidak dipakai Karena kami BDI Perjuangan Ikut mengawal Itu kelihatan sekali Kalau menangnya 70% Oke Saya melihat bahwa Ada satu Narasi yang ingin Diteradisikan Tetapi melihat Proses tadi Bahwa Ini Netralitasnya itu Nanti akan diuji Oleh Teman-teman Kalangan intelektual Kalangan Rohaniwan Budayawan Yang sekarang Sudah menyuarakan Ada kecenderungan Ketidaknetralan Ada kecenderungan Ketidaknetralan Tahan sampai situ dulu Mas Bimo Karena disini Ada dari Gerindra Pasangan Prabowo Gibran Ada kecenderungan Ketidaknetralan Salah satunya Faktor utamanya adalah Karena ada Gibran Putra Presiden Disitu Yang menyebabkan Prabowo Ini dianggap sebagai Kecenderungan ya Pasangan petahanan Saya masih yakin Pak Jokowi Tanggapannya bagaimana Anda di Pasangan ini Dicurigai Dalam tanah Sebentar Silvia Itu dia mengakhiri kalimatnya Dengan mengatakan Saya masih yakin Hahaha Kau tadi ngikutin kau Sama dia Silahkan Pak Jokowi Sendiri-sendiri aja Jangan ikutin saya Sendiri-sendiri aja Pasangan ini Sepertinya Ada beban Karena dicurigai Berpotensi Ada kecurangan Bagaimana Pak Habib Ya Persis saya sepakat Dengan senior saya Ya Mas Bimo Bahwa kita ini Sebagai bangsa Sudah melewati Berbagai macam ujian Ya Konstitusi kita Mengizinkan Seorang presiden Maju kedua kalinya Sebagai incumbent Itu dilakukan Pak Jokowi kemarin Ya Maju sebagai incumbent Ini bukan anaknya lagi Dirinya sendiri Ya Yang maju kembali Menguasai kepolisian Apa tadi Kejaksaan Kemendagri TNI Dan lain sebagainya Pada saat itu Kami Ada di oposisi Sebagai challengers Jadi kan memang Baiknya kan kita Berbicara itu Berteriak Jangan hanya ketika Kaki kita terinjak Supaya kita bisa melihat Semua itu dari sudut pandang Yang netral Sekarang yang terinjak Siapa? Ya Nanti makanya Jadi Akan sampai ke Artinya Artinya gini Kita sudah melewati Ujian itu Sesubjektif Apapun Tentu wajar Muncul Ya kan Kekhawatiran Tepatnya Semua pihak Bahwa Dengan majunya Mas Gibran Maka dikhawatirkan Digunakan Ini kekuasaan Bapaknya Untuk memuluskan Apa namanya Kemenangan Sang anak Itu kekhawatiran Yang sangat alamiah Ya Sangat-sangat wajar Sekali Nah tugas kita Memastikan Hal tersebut Tidak terjadi Makanya Banyak sekali Perangkat Nah perangkat Ada KPU Wasitnya Wasitnya Wasit ada Bawaslu Wasitnya Wasit ini Bawaslu ini Ada lagi DKPP Masih ada lagi Sentra Gakumdu Sentra Penegakan Hukum Terpadu Terakhir masih ada MK Ini batu Ini batu ujinya Seapa namanya Apa namanya Kita melihat Seapatis Apapun Inilah kesepakatan Kita semua Sebetulnya Sebagai bangsa Katalisatornya Ya kan ya Yang menilai Dan lain sebagainya Ini lima perangkat Ini Maka ketika Semua ini Sudah ditempuh Kami ketika Kami di posisi Quote and quote Kaki terinjak Misalnya Ketika 2014 Misalnya Kami Tentu Ada hasil putusan MK Ya kan Banyak sekali Derserahkan Wah Hakimnya Gak bener Dan lain sebagainya Ingat Yang ada 14 Ada yang Kita sidang di MK itu Ada yang dari Papua Itu kan Siapa Novel Apa siapa Begitu kan ya Kemudian 2019 Kurang lebih begitu Tapi ketika Semua Ditempuh Kekumdu Bawaslu MK Apa namanya Semuanya itu Lima Lima Institusi tersebut Kita pada kesimpulan Kita mau ngapain sih Ya kan Nanti lupa Yang dipotong Kita mau ngapain sih Kita mau revolusi kah Mau people power kah Ya kan Ternyata bangsa kita Kita sebagai bangsa Bukan satu dua orang ya Dianugerahi Kedewasaan Ya sudah Ya kan Kalau begini Kita tunggu deh Lima tahun lagi Kita tempur lagi Secara konstitusional Oke Nah jadi Kita ini sudah Lima kali Ketan enam kali Pemilu dengan Langsung Begini Bangsa kita Kian hari Kian dewasa Bukan hanya di Elite Tapi di grassroots Menurut saya pikir Sudah demikian Ya wajar Kami berterima kasih Berterima kasih ya Kalau diingatkan Bahwa kita harus jaga Jangan sampai Apa namanya Kekuasaan ini digunakan Untuk melakukan Cheating ya Kecurangan ya Karena tentu kami Semua ingin menang Dengan terhormat Betul Kalau dengan menang Terhormat Berarti kan Ketika kita Mengisi kekuasaan Juga Lebih tenang Tentunya Oke baik Nanti kita lanjutkan Lagi ya Bang Habib Kita juga harus Berikan kesempatan Kepada Gus Jazilul Dan Mas Umam Tapi kita harus Jika tidak terbendal Pembesar Kontroversi akan kembali Sampai